selahnya masih normal lah jenang namanya siji loro telut dan rumpun ngoten iku untuk 200 apa 14 liter langsung dicampur dibuat nopo-nopo selamat menikmati nama saya sesuanti kebetulan hari ini ada gerakan pengendalian warung yang memakai agenayati saya dari tembok tani Sri Rezeki 1 dan kebetulan luasnya sekitar 10 hektare menggunakan agenayati beferia 60 liter sama PGPR 30 liter populasinya kebetulan baru seberapa sekitar 0,5 per rumpun maksudnya setiap satu rumpun ditemukan satu atau dua ekor untuk botol yang putih ini isinya namanya beferia nah ini digunakan untuk serangga pak misal ada walang sangit ada warung batang coklat misal jenangan gada apa sih namanya cabai-cabai yang bisa buat kutu misal jenangan gada biasanya jagung-jagung temeriki pak wanten ulurnya kesakit dalam menikmati apa? mangga mangga kesakit ini namanya pak dukung serangga jadi dia itu penyakit yang menimpa patogen yang menimbulkan penyakit pada serangga pak biasanya kalau misal pada aplikasi kemudian ditemukan warung atau hama-hama lain di sawah terus tiba-tiba ada jamurnya berarti ini sudah bergerak tapi batasannya gak cuma karena ada jamurnya itu ini juga bisa apa sih namanya istilahnya warungnya biar pindah dari tanaman itu juga bisa ngotong nah itu salah satunya makanya kenapa kok aplikasinya kok harus seminggu sekali sibuk ini kan bukan kimia pak insyaallah aman damel istilahnya buat musuh alami seperti itu cara aplikasinya untuk dosisnya sendiri pak satu tanki sebenarnya sudah cukup pak misal itu warungnya istilahnya masih normal lah jenangan nomor siji, loro, telu, tentrumpun, ngoteniku untuk 250 insyaallah sudah cukup misal ada nanti peningkatan serangan jenangan tambah dosis C seperti yang dibicarakan pak kacu tadi nah untuk dosisnya gimana bu satu tanki ini cukup dengan satu gelas ini pak ini 200 miling nanti jenangan campur rienten bak wanten toyone sekitar 14 ini 14 militer ini 14 sampai 16 liter dicampur baru dimasukkan ke tanki nah yang kedua tankinya syaratnya juga harus bersih pak misal sebelumnya dibuat herbicida atau insektisida atau fungisida harus dibersihkan terlebih dahulu sampai bersih baru ngembih ini tadi dimasukkan ke dalam tanki gitu terus aplikasinya waktunya kapan bu sing api pak sing api itu sore hari kenapa kok sore hari sore itu sudah tidak ada istilahnya sinar matahari sudah mulai reduk ya pak nah ini karena jamur jadi tidak tahan dengan sinar matahari ketika aplikasi sore hari harapannya bisa berkembang langsung di tanah bertahan di tanah maupun tanaman dan akan berkembang di situ ini coba jenengan itu pak apa sih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya nama saya Gadot Jukanto PPAH Sri Rezeki Desa Mungli Kecamatan Kali Tengah disini akan saya ceritakan tentang desa kami desa kami adalah desa mungli yang sejak tahun 2000an sudah menggunakan agen hayati pada tahun tersebut tahun 2000an itu sudah ada panen raya yang didatangi oleh pak bupati untuk hasilnya dari penggunaan agen hayati terbukti agen hayati adalah pengendalian khususnya mawarang coklat maka dari itu desa mungli setiap tahun diadakan pengadaan agen hayati yang sebanyak seribu liter yang difasilitasi oleh desa untuk digratiskan pada petani maka dari itu petani desa mungli sebagian besar sudah menggunakan agen hayati dan hasilnya cukup memuaskan dan seterusnya agen hayati ini adalah pengendalian yang ramah lingkungan maka dari itu cukup bagus untuk digunakan pada petani karena agen hayati adalah pengendalian yang ramah lingkungan dan hasilnya cukup untuk memuaskan di desa mungli dan disini kami BPH Desa Mungli Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan yaitu BPH Trijeki menghimpu kepada semua petani Indonesia untuk menggunakan agen hayati karena agen hayati adalah pengendalian ramah lingkungan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!